5 Produk Kosmetik Viva Yang Paling Populer Saat mendengar nama brand Viva, hal apa sih yang langsung ada di pikiran Anda? Apakah rangkaian produknya yang terjangkau? Atau pensil alisnya yang tersimpan dalam laci makeup Anda? Apapun jawaban Anda, sepertinya hampir semua wanita sudah sangat familiar dengan kosmetik Viva. Telah berdiri selama puluhan tahun. Rangkaian produk dari Viva Cosmetics yang telah bersertifikasi halal ini masih populer hingga Sekarang, nah dari 5 produk kosmetik Viva paling populer berikut ini. 1. Viva Eyebrow Pencil Meskipun pensil alis ini sangat simpel dan hanya terdiri dari 2 pilihan warna. Tidak sedikit. Bahkan sangat banyak wanita yang menjagokan pensil alis Viva sebagai produk kesayangan mereka. Pensil Sangat terjangkau, ya. Nah, untuk kualitasnya sih sudah tidak perlu diragukan lagi. Pensil ramping ini sanggup mengisi alis Anda. Baik agar tampak lebih tebal dan rapih maupun tampilan soft yang tidak terlalu tebal dengan sangat. Mudah Sudah terjangkau Kualitasnya pun oke. Tidak heran deh banyak perempuan bahkan makeup artis yang tidak pernah ketinggalan untuk Menggunakan pensil alis Viva ini. 2. Air Mawar Produk dari Viva yang satu ini mungkin sudah pernah Anda miliki atau coba sebelumnya. Pasalnya, Viva Air Mawar memang terkenal karena hasil sekaligus kegunaannya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Mulai dari toner untuk menyegarkan dan melembabkan wajah, face mist, hingga sebagai campuran bubuk masker dan lulur. Meskipun hanya mengandung sebagian ekstrak bunga mawar. Sepertinya air mawar ini tetap akan populer hingga ke depannya, ya. 3. Milk Cleanser Sebelum mengenal micelar water, banyak perempuan yang memilih untuk menggunakan cleansing mill atau milk cleanser dari Viva ini untuk membersihkah wajah dari makeup dan kotoran. Karena mengandung emolien dan kandungan utamanya adalah susu. Pembersih wajah ini dapat mengangkat makeup dari wajah tanpa membuat kulit terasa kering. Hanya saja, memang diperlukan usaha ekstra dan kapas ekstra untuk benar-benar membersihkan makeup dari wajah. Terdapat beragam pilihan varian yang ditawarkan Viva untuk milk cleansernya. Nah, varian yang paling populer adalah milk cleanser bengkuang dengan ekstrak bengkuang dan sunflower untuk mencerahkan sekaligus merawat elastisitas kulit. Varian lainnya yang tidak kalah populer adalah milk cleanser lemon yang ditujukan untuk memiliki kulit berminyak dan berjerawat. Pes, banyak ulasan yang menyebut milk cleanser lemon sebagai salah satu solusi atasi jerawat, loh. 4. Rangkaian Toner Viva Sebelum mengenal Korean 10 Step Skin Care Routine, mungkin beberapa dari Anda sudah terbiasa melakukan tahap membersihkan wajah dengan rangkaian produk kosmetik Viva. Mulai dari menggunakan milk cleanser, lalu dilanjutkan dengan toner atau fast tonic. Terdapat 6 pilihan varian fast tonic Viva yang dapat Anda coba. Mulai dari original, bengkuang, lemon, green tea, spirulina, serta cucumber atau timun. Pada dasarnya, tiap fast tonic berfungsi membersihkan sisa milk cleanser, menyegarkan kulit, serta mengecilkan pori-pori dan menjaga peh kulit. Tinggal Anda memilih saja varian mana yang kira-kira sesuai untuk kulit Anda. Misalnya fast tonic lemon atau green tea untuk kulit berjerawat, fast tonic cucumber untuk mengurangi minyak pada kulit, atau fast tonic spirulina untuk anti-aging. Lengkap, ya. 5. Aiden Lip Makeup Remover Meskipun hampir seluruh makeup dapat terangkat dengan milk cleanser, untuk area mata dan bibir yang lebih sensitif tentu dibutuhkan perawatan yang lebih ketimbang harus menggosok area mata berkali-kali menggunakan kapas agar maskara dan eyeshadow dapat terangkat. Anda dapat menggunakan Viva Eye dan Lip Makeup Remover yang diformulasikan secara khusus untuk area sensitif. Tidak perlu khawatir akan terasa perih, karena makeup remover ini pewarna, maupun parfum. Produk ini juga diperkaya dengan pantenol dan estrak bunga chamomile yang berfungsi sebagai moisturizer untuk menjaga kelembaban kulit di sekitar mata dan bibir serta untuk mencegah terjadinya iritasi. Inilah 5 produk kosmetik Viva yang paling populer, subscribe di Dunia Peristiwa.